Aku mau kue pelangi. Apa kalian bisa melakukannya? Aku lihat itu mudah untuk kalian. Ayo lakukan sesuatu yang menyenangkan. Aku punya banyak ide di kepalaku. Aku tidak tahu bagaimana harus aku pilih. Oke, pertama-tama mari kita potong kuenya menjadi dua. Kita tidak perlu setengahnya, tapi kita simpan satu ini dan taruh di sampingnya. Oh, bagus. Selanjutnya, aku akan membutuhkan permen. Aku akan membuatnya menjadi pelangi. Permen pelangi bisa melakukannya. Aku punya semua warna. Hijau, kuning, orange, dan juga merah. Keren. Sedikit permen ungu dan selesai. Baiklah, aku tahu pelangi ini akan terbuat dari apa juga. Aku akan membuat lapisannya dari buah. Oh, ini dia. Kue ini akan terlihat sangat cantik. Lindsay akan mendapatkan vitamin yang sehat. Apa kamu menyukainya? Nenek, ini sangat payah. Ini baru yang sangat bagus. Aku akan membuat pelangi dengan permen karet hubah-bubah berwarna. Ini baru akan keren. Aku punya semua warna yang kebutuhan. Ayo kita taruh dengan busur pelangi. Oh, ini sangat lucu dan enak. Lindsay pasti akan menyukainya. Dan juga tambahkan popcorn lagi agar Lindsay bisa menikmati kerinyahannya. Jay, aku membuat kue yang luar biasa. Nenek, bagaimana menurutmu? Oh, kamu adalah gadis yang baik. Tapi kueku butuh sedikit tambahan. Oh, benar. Aku kehilangan setetest madu favoritku di sini. Ayo kita tuangkan sedikit di atas kue agar lebih enak. Hmm, cantik. Koki, aku pikir kuemu perlu sedikit madu. Oh, oke. Jangan cantuk kueku. Aku hanya menambahkan bahan-bahan yang paling lezat. Seperti marshmallow. Bentuknya seperti awan. Lihatlah ini. Wow, betapa kerennya semuanya. Aku sangat menyukai kue-kue ini. Aku akan mencoba semuanya. Tapi yang satu ini dengan lemon terlihat aneh. Tapi... Wow, ini enak. Dan juga sepotong kuenya. Wow, ini luar biasa enaknya. Oke, apa selanjutnya? Dari mana yang harus kucoba? Oke, yang ini. Wow, ini benar-benar enak. Dan aku suka marshmallow. Dan sekarang giliran dengan kue buah ini. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Hmm, lezat. Tidak terduga, tapi aku lebih suka yang ini. Apa? Benar? Aku menang. Yeay. Sekarang aku ingin kalian menghias kue dengan sesuatu yang berbau semangka. Ini sangat lezat. Ayo lakukan. Tunggu sebentar. Aku bakal tidak butuhkan kue saat ini ketika aku memiliki semangka yang lezat di kubunku. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Oke. Aku akan memotongnya dengan menjadi berbagai bagian. Oh, dahi kue yang kuat ini. Bagus. Oke. Aku baik-baik saja. Aku akan membuat memotongnya menjadi bentuk kue. Ini akan menjadi tingkat paling bawah dan tingkat paling atas. Luar biasa. Oh, tunggu. Hmm, apa yang harus aku lakukan? Oh, semangka. Ini sangat keren. Ini juga enak. Sebentar. Ini akan menjadi topi yang bagus. Siap, lihat. Aku tidak akan mengatakan itu. Mari kita lihat apa yang akan aku lakukan. Aku akan membuat kue berbentuk semangka yang lucu. Itu akan menjadi kue yang paling enak, indah, dan lucu yang pernah ada. Aku tidak bisa membayangkannya Lince makan kue selucu ini. Oke, mendekorasinya sudah. Ini adalah kue yang indah. Dan juga mata. Oh, ini bagus sekali. Nenek, apa yang kau lakukan? Dan aku membutuhkan nanas untuk menghiasi kueku. Linceku suka semangka dan nanas. Dan aku mencintai Lince, jadi mari kita potong hati. Dan juga bunga. Oh, ini sangat indah. Oh, Chloe, ya. Oh, betul. Aku hebat. Aku membuat topi keren untuk diriku. Oh, apa kalian membuat kuenya? Oke, aku akan memikirkan sesuatu. Aku harus menaruh permen di sini. Dan juga akan melelehkannya dengan hair dryer. Dadah, permen. Oke, sekarang kita akan membutuhkan juga frosting instan. Ya, ini luar biasa. Bagus. Lihat. Apa kalian menungguku? Oke, aku sudah selesai. Wow, begitu banyak hal menarik yang berbeda. Yang ini terlihat keren. Aku akan mencobanya. Hei, kenapa sendok ini tidak menembus? Mayolah. Ini aneh. Oke, ayo kita coba yang lain. Kue ini terlihat menarik. Wow, semuanya terbuat dari semangka dan nanas. Itu luar biasa. Bagaimana dengan yang dibuat koki? Aku harus mencobanya. Wow, ini luar biasa lezat. Oke, aku telah memutuskan bahwa kue chef memenangnya. Apa? Akhirnya, ini adalah waktuku. Aku tahu itu. Sekarang aku ingin sekali makan kue coklat. Sudah lama sekali aku tidak makan kue coklat favoritku. Aku sudah memiliki ide yang keren. Menurutku membuat kue dalam bentuk coklat batang akan menjadi sangat mengagumkan. Dan aku bisa makan ekstranya. Enak sekali. Benar-benar nikmat. Wow, Chloe. Kau tertutup krim lagi. Kemarilah. Baiklah. Oke, sekarang nenek akan mulai. Apa yang kita punya di sini? Oh, coklat. Baiklah. Mari kita lelehkan coklat sampai cair. Nenek, apakah kau masih menggunakan barang-barang kuno seperti itu? Izinkan aku menunjukkan sesuatu yang unik. Sirup coklat emas. Ini adalah produk masa depan. Kamu hanya bisa melihatnya. Betul sekali. Kita taruh semuanya di sini. Hebat. Sekarang kita bisa mengangkat cetakannya dan... Lihatlah dia mengalir dengan indah sekali. Bagus. Kecuali tidak ada yang menikmati pemandangannya. Oh, aku sibuk melahap kue yang tersisa. Sekarang mari kita hias. Aku punya banyak coklat lezat di dalam tasku. Kita akan menghiasnya. Wow, oreo ini terlihat bagus. Kita akan membuat menara oreo di sekeliling kue. Baiklah. Apa yang kita punya lagi? Es krim kerucut mengagumkan. Aku butuh sesuatu yang lain. Oh, lihat. Coklat. Ini akan menjadi bagus. Selesai. Ini adalah kastil coklat yang sangat sempurna. Itu mudah. Dan juga sedikit detail karena lebih baik. Lihatlah. Ini benar-benar sempurna. Dan di dalam kopar ini aku memiliki bahan rasa yang akan membuat semua orang kagum. Keindahan emasku. Untuk perhatian, coklat Ferrero Roche. Mereka benar-benar terlihat mengejutkan. Aku akan menaruhnya di atas kue yang akan membuat semua orang tercengang. Tapi ada sesuatu yang hilang. Oh, benar. Kita perlu menambahkan sedikit keajaiban. Kita akan membuat perosotan permen. Dan menambahkan sebuah kotak di atasnya, ini akan bagus sekali. Wow. Oh, itu siapa yang tidur? Nenek, bangun. Coklatmu hampir gosong. Oh, coklat. Oh, benar. Coklatnya sudah meleleh. Sekarang kita akan tuahkan ke seluruh kue. Ini sangat aroma yang lezat. Aku menyukainya sepanjang hidupku. Tapi aku tak bisa membiarkan seperti ini. Aku akan menambahkan buah beri. Strawberry dan blueberry. Aku pikir mereka akan cocok dengan coklat. Dan sentuhan terakhir. Selesai. Apa semua orang berhasil? Oh, bagus. Ayo silakan untuk mencicipi. Oh, wow. Ayo kita coba yang ini. Ini terlihat bagus. Apakah itu coklat emas? Enak. Apa selanjutnya? Sekarang adalah kuenya. Ayo kita coba. Oh, ini enak sekali. Ayo kita lihat. Ini kue dari Nenek. Oh, ini enak sekali. Buah beri favoritku. Dan yang ini terlihat sangat keren. Apakah ini kastil coklat? Keren. Ini benar-benar nikmat. Aku suka sekali Oreo-nya. Apa? Apa ini? Masih ada lagi. Enak sekali aku menyukainya. Aku benar-benar nikmat ini. Aku sudah memutuskan bawa kakak lah pemenangnya. Yeay. Aku tahu aku bisa menang. Aku bekerja sangat keras. Wow. Di mana kita, Penelope? Hai, kalian telah sampai di video baru. Menghias kue. Ayo mulai. Aku ingin kue seperti ini. Hmm, kelihatannya mudah. Mari kita lihat apa yang kamu lakukan. Aku bisa melakukan yang lebih baik darimu. Benarkah? Kalau begitu, sebaiknya kita segera mulai. Biskuitnya akan menjadi milikku. Oh, apa kau serius? Kamu tidak ada di dalam film. Sekarang, mari kita susun kue Penelope. Aku harus menaruh krim di atasnya. Dan beberapa lagi. Lihat kuenya. Sekarang kita akan tambahkan stik poca di sekeliling kue. Penelope menyukainya. Lihatlah betapa indahnya terlihat. Kamu tidak berpikir aku akan berintip di situ, kan? Tidak. Sekarang aku akan menaruh skitos di sisi kue dan pastikan ada lebih banyak lagi di atas. Kita akan menambahkan sepotol butela pelangi untuk dekorasi. Kelihatannya sangat cantik. Wow! Aku benar-benar harus membuat kue juga. Mari kita mulai. Aku akan tambah biskuitnya. Hanya perlu mengisi pop it dengan coklat berwarna. Dan membiarkannya mengeras. Taruh semuanya di atas piring. Buatlah gundukan pop it coklat. Lalu kami tuangkan coklat susu yang sudah dilelakan ke atas semuanya. Enak sekali. Sekarang sudah selesai. Punyaku juga jadi dengan indah. Hah? Hanya penelope yang bisa memutuskannya. Wow! Semua kue ini sangat lucu. Aku sangat menyukainya. Aku ingin memulai dengan yang satu ini. Terlihat seperti yang ada di foto. Wah! Skitos dan kue adalah kombinasi yang lezat. Wah! Sekarang aku akan mulai yang ini. Coklat pop it! Ayo kita coba satu. Bentar. Kenapa tidak mencobanya? Aku punya begitu banyak. Aku harus menggigitnya. Nah! Itu baru sesuatu yang lain. Kenny kau yang terbaik. Benarkah? Yeay! Ini salah tidak terduga. Aku tahu akan menang. Lihat siapa yang terbaik. Bukan itu. Bukan itu. Ayolah. Aku ingin kue seperti ini. Dapatkah kalian membuatnya? Ini sangat lucu. Kita bisa melakukannya. Ini sangat mudah. Mengapa hanya membutuhkan satu kue pada kue? Aku bisa menggunakan lebih dari satu. Aku punya ide. Aku akan membekukan chef agar dia tidak bisa menggunakan wafflenya. Dan sekarang aku ambil. Sekarang mari kita hias kuenya. Aku tambah wafflenya. Dan lalu aku tambahkan krim di seluruh pinggirannya. Penelope akan sangat suka. Wah, lihat. Bagus sekali, bukan? Ini adalah yang kita cari. Kita tambahkan es krim di atasnya. Dan tambahkan krim. Wah, tambahkan stroberi. Dan Penelope akan sangat menyukainya. Wah, tambahkan coklat juga. Aku suka sekali kue ini. Penelope pasti akan suka. Aku punya waffle cone terakhir. Hmm, enak sekali. Oh, lihat siapnya. Beraninya kamu membukukanku. Kembalikan wafflenku. Hmm, itu jauh lebih baik. Sekarang. Bentar. Aku punya ide yang bagus. Aku akan menghias waffle cone ini agar tidak hanya enak, tetapi juga cantik. Jelupkan ke dalam lapisan gula dan taburan warna-warni. Sekarang aku tambah kue coklat untuk Penelope. Kita tambah semuanya dengan lapisan gula putih. Dan tata menara waffle dengan taburan spinggal. Aku punya kastil yang mengemaskan. Pasti ada prajurit di sini. Penelope pasti akan suka. Ini adalah kastil yang sangat manis. Cantik. Penelope. Wow, apa itu sebuah kastil untukku? Wah, ada es krim. Enak sekali. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Wah, banyak sekali krim di dalamnya. Enak sekali. Dan cantik juga. Hmm, apa yang ada di sini ya? Aku tidak bisa mempercayai mataku. Ini adalah sebuah kastil. Aku tidak sabar untuk mencicipi menara yang indah ini. Aku akan menjadi seperti naga. Perusaha kastil menghancurkan dan mencicipi semuanya. Ini enak sekali. Hmm, para prujurit. Kita tidak butuh kamu. Wow, ini enak sekali. Aku menyukainya. Oh, aku belum main terlalu banyak. Siap, kamu menang. Akhirnya, setidaknya ada yang melihat bakat dalam diriku. Sekarang aku ingin sekali. Ini kuenya. Nah, kelihatannya mudah. Aku suka unicorn. Unicorn? Hmm, tenang. Aku akan melakukan semuanya dengan sempurna, Penelope. Aku hanya perlu memasukkan tanduk kemas ke dalam kue, telinga, dan sekarang yang paling penting, surai yang indah dan berwarna-warni. Ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak berlebihan. Penelope akan sangat menyukainya. Penelope akan sangat menyukainya. Dia akan sangat mengagumi kuenya. Sekarang tambahkan matanya. Dan selesai. Wow, kuemu sangat mengesankan. Hahaha, selalu tersedahana. Penelope tidak akan menyukainya. Ini sangat membosankan. Aku akan membuat dia kue yang paling menajubkan di dunia. Aku butuh kepala unicorn. Dan sekarang kita akan membuat unicorn ini dari kue. Jika ada yang belum tahu, aku menghabiskan dua hari untuk membuat model memahapnya. Wah, sekirang tambah detail lagi. Tambah mata, mulut, dan... Ini dia unicorn-nya. Lu lihat, keren banget kan? Aku harap itu hanya mimpi buruk. Oke, mari kita sajikan ke Penelope. Wow, kue yang sangat lucu. Oh, apa itu? Ternyata mengerikan. Kenny kok buat kue ini. Ini tidak seperti unicorn. Baiklah, aku akan coba. Agak keras, tapi ya bolehlah. Apa yang ada di sini? Ini terlihat lebih menak. Seperti unicorn. Di dalamnya juga berwarna pelangi. Enak. Yum. Dan tanduknya ini sangat lezat. Sempurna. Aku siap memilih pemenangnya. Dan chef. Benarkah? Ini sangat tidak terduga. Terima kasih, Penelope. Apa yang kamu inginkan, anakku? Aku ingin sebuah kue. Oh, aku tahu cara membuatnya. Apa itu sana? Oh, kue. Oh, kue. Aku mengerti cara membuat kue. Pertama, aku akan menaruh krem di atas kue ini. Kemudian menaruh lagi dan menaruh lagi. Dan setelah itu, aku akan menaruh topping di atasnya. Dan aku akan menambahkan krem di atasnya. Oh, aku lupa. Aku ada skitless. Aku akan menambahkan skitless yang cantik ini di atasnya. Dan sekarang, aku akan menaruh yang warna ungu di atas kuenya. Ini sangat enak. Aku akan menaruhnya di bagian bawah untuk mempercantik kuenya. Dan aku akan menaruh warna merah di atas kuenya. Agar kuenya dapat terlihat cantik dan begitu manis. Oh, Koki. Apa yang kamu lakukan? Oh, kita harus menghias kue nenek juga. Biar nenek pikir dulu. Ah, rajutan. Oh, rajutan memberiku ide. Kita bisa membuat benang damar wangi dan mengikatnya dengan indah. Hmm, luar biasa. Kue ini akan menjadi luar biasa. Dan nenek akan menaruhnya di atas kue ini. Dan sekarang akan menambahkan dua benang di atas kue ini. Dan selesai. Oh, apa yang terjadi? Aku belum menyiapkan apa-apa. Coklat ini sangat enak. Aku membutuhkan pengiring rambut untuk melelehkan coklat ini. Pertama, aku akan menaruhkan coklat di atas kuenya. Dan melelehkannya seperti ini. Oh, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini sesuai yang aku inginkan. Dan aku akan menambahkan beberapa keping coklat di dinding kuenya. Hmm, donatnya sangat enak. Tapi tidak, aku harus memenangkan tangan-tangan ini. Dan seperti ini, semuanya siap. Dan selamat makan. Oh, apa ini? Aku akan mencoba dengan kue donat ini. Kuenya sangat berlapis-lapis dan sangat enak. Oh, sangat enak. Oh, ada juga donat. Aku ingin mencobanya. Wah, ini sangat lezat. Aku ingin mencoba yang mana? Mungkin aku akan mencoba yang ini. Lihat, ini kue pelangi yang sangat indah. Aku akan mencobanya dari sini. Oh, ini sangat lezat. Dan ini yang terakhir. Oh, ini kue dari nenek. Wow, ini sangat lezat. Dan pemenangnya adalah nenek. Yeay, nenek yang berkuasa. Apa selanjutnya, sayangku? Aku ingin selai jeruk. Oh, selai jeruk. Itu sangat mudah. Oh, apa ini? Oh, aku tahu. Aku ingin selai jeruk. Ini sangat mudah. Aku akan menculupkannya ke dalam selai ini. Dan lihat. Oh, ini sangat lezat. Tapi sangat asam. Apakah kamu lihat, nenek? Oh, sekarang aku mengerti. Yang terbaik adalah memasak dengan buah yang segar. Aku akan mengambilkan stroberi, beri, dan juga agur. Dan terakhir, aku akan menambahkan beri di atasnya. Dan sekarang, mengganti saus. Aku akan menggantinya dengan madu. Cucuku pasti akan menyukainya. Hah, itu saja yang kamu punya? Itu tidak akan cukup untuk memenangkan tantangan ini. Lihat apa yang aku punya. Aku punya marmelo yang sangat besar. Dan yang pertama, aku akan memasukkan warna makanan di dalam air ini. Dan kemudian, aku akan mengaduknya seperti ini. Dan kita lihat. Apakah semuanya baik-baik saja? Dan sekarang, kita memasukkannya ke dalam wajan. Dan menambahkan sedikit gula. Luar biasa. Sekarang, aku akan menyalakan kompornya. Dan memulai untuk mengaduknya. Dan sekarang, lihat apa yang kita punya. Selai. Dan kita akan menaruhnya di atas papan. Dan setelah itu, kita akan menaruhnya di freezer. Dan yang tersisa adalah membekukannya. Ini sangat gampang dan sangat mudah. Lihat apa yang aku punya. Aku akan menaburkan gula di atasnya. Dan yang kurang hanya sausnya saja. Aku akan menambahkan saus yang khusus untuknya. Aku yakin dia akan menyukainya. Ah, lebih banyak lagi. Oh, itu luar biasa. Oh, tidak. Tidak. Aku makan semuanya. Apa yang terjadi? Ah, aku tahu. Aku punya ide. Bagaimana kalau aku mencari sesuatu di dalam sini? Oh, aku mempunyai kentang dan kecap. Mereka sangat cocok untuk taruh di dalam sini. Ah, lihat. Aku mendapatkan yang terbaik. Dan sekarang tinggal menambatkan sausnya. Aku telah siap untuk menunjukkannya. Wah, ini apa ini? Wah, ini sesuai dengan gambarku. Aku mencium bau yang sangat lezat. Aku akan mencobanya. Hmm, tidak begitu buruk. Oh, apa ini yang lainnya siapkan? Oh, sepertinya ini madu. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Hmm, ini sangat lezat. Dan ini sangat baik untuk kesehatan. Oh, apa ini yang saya buatkan untukku? Oh, ini sangat besar. Oh, bagaimana sausnya yang sangat banyak? Aku tidak sabar untuk mencobanya. Oh, ini sangat enak. Ini sesuai dengan yang aku harapkan. Saya pada pemenangnya. Yes, aku berhasil. Aku berhasil. Sekarang, aku ingin kalian membuat tab aku pelangi. Uhuh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Pertama-tama, aku membutuhkan semangka dan beberapa kungfu. Ya, dan ini yang aku bisa lakukan. Aku bisa melakukan semuanya. Dan sekarang dengan tanganku, aku akan mengambil semangka ini. Dan inilah saya, saya yang terbaik di sini. Pertama, aku membutuhkan bubuk jeli. Dan aku akan memasukkannya ke dalam air. Dan sekarang, aku akan menambahkan pewarna makanan berwarna ungu. Sepertinya, aku harus menambahkan beberapa warna ungu agar menjadi pelangi. Dan sekarang, aku akan menuangkan warna merah di dalam semangkanya. Dan sekarang, apa yang aku dapatkan? Sepertinya, aku harus membukukannya dan membuatnya menjadi lembut dan seperti jeli. Dan lihat, isinya sudah seperti jeli dan lembut. Dan sekarang, untuk membelahnya dan melihat apa yang di dalamnya. Lihatlah apa yang aku dapatkan. Oh, itu tidak bagus untuk kesehatan. Lihat, aku punya nasi. Aku menaruhnya dalam wajan. Dan sekarang, aku akan menambahkan beberapa tomat yang sangat segar. Pertama, aku harus memotongnya di atas piring. Seperti ini. Aku menaruhnya seperti ini. Dan menaruh piring di atasnya dan memotongnya. Dan sekarang, sudah jadi tomat yang sudah dipotong. Sekarang, kita membutuhkan warna merah di atasnya. Dan kita membutuhkan warna orange dari wortelnya. Setelah itu, kita membutuhkan jagung dan kacang polong. Kita membutuhkan nasi untuk membuat awannya. Wah, ini luar biasa. Uh, saya tidak suka sayur. Lebih baik membuat popcorn pelangi. Yang harus kamu lakukan adalah membeli beberapa biji jagung. Dan menaruhnya di atas toflon. Ini sangat enak. Dan sekarang itu, kita menambahkan perman skittles. Tapi sebelum itu, aku ingin mencobanya. Oh, ini sangat enak. Ayo kita menaruhnya bersama dengan popcorn. Dan sekarang, kita menutupnya. Dan lihatlah. Uhuh, harus aku akui ini brilian. Oh, terima kasih banyak, Sam. Oh ya, semuanya sudah siap. Dan sekarang, kita memasukkannya ke dalam ember. Dan, aku sudah siap menyiapkannya kepada si kecil. Selamat makan. Uh, apa ini? Uh, ini apa? Ini sangat tidak enak. Hmm, aku tidak suka ini. Maafkan aku. Uh, lihat jelly-jelly ini. Ini sangat lucu. Aku akan mencobainya. Hmm, sangat manis. Dan aku menyukainya. Sekarang, kita akan mencoba popcorn. Uh, ini sangat indah sekali. Luar biasa. Uh, sangat lezat. Kakak menang. Yay, terima kasih, sayang. Keren.